Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Kren Lombok Oke guys kali ini gue akan kasih tutorial Cara membuat baterai untuk rcboot ini guys Jadi baterainya seperti ini Tapi gue bakal modif sedikit di bagian soketnya ya Oke kenapa gue modif Pertama baterai rcboot ini dirakit khusus hanya untuk rcboot ini aja guys ya Jadi ketika baterai ini rusak atau drop Mau gak mau kalian harus beli baterai seperti ini lagi Yang harganya menurut gue tuh mahal guys Harganya sekitar 100 ribuan ya kalau gak salah ya Jadi kalau ngerakit sendiri akan jauh lebih murah guys Oke dilihat dari soketnya ini sepertinya langka dan mungkin beda dengan rcboot merek lain Apalagi rc-rc car pada umumnya ya Nah kebetulan kan gue punya beberapa jenis rc car juga Nah makanya Gue bakal ngerakit baterainya dengan sedikit modifikasi di bagian soketnya guys Supaya nanti baterainya gak cuma bisa dipakai di boot ini aja ya Tapi bisa dipakai di rc boot lain atau rc car lainnya ya Begitu juga sebaliknya ya baterai rc lain bisa dipakai di boot ini Dengan catatan voltasenya harus sama guys ya 7,4 volt atau 2s Jadi nanti soket di bootnya juga harus dimodif juga ya guys ya Satu hal lagi guys ketika sudah dimodif soketnya Ngecasnya gak bisa pakai charger bawaannya lagi ya yang seperti ini Jadi kalian harus punya charger baterai universal ya Jadi seperti ini Kalau kalian gak punya yang seperti ini Kalian bisa beli charger yang agak murahan Ini seperti ini ya Ini Rp50.000 udah bagus guys Ini bisa untuk beberapa jenis baterai Li-ion, Li-po Ini Li-ion 2s Ataupun untuk baterai 3s ya guys ya Oke langsung aja menuju ke tutorialnya Sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu guys Yuk lanjut Jadi ukuran baterai ini Jenisnya ini Baterai 18500 guys ya Jadi kenapa dibilang 18500 Ini ukurannya itu diameternya 18mm Kurang lebih 18mm Kemudian 500nya ini Untuk panjangnya guys Panjangnya itu 50 Dan 01nya itu kan 500 Dan 0nya untuk toleransi lah ya Mungkin bisa lebih Mungkin bisa kurang Jadi Tipenya ini 18500 Nah disini gue punya baterainya Tipe 18650 Ini jadi ukurannya ini Jadi ukurannya ini 18mm Diameternya 65 untuk panjangnya 0 di belakangnya Jadi toleransinya Jadi kalau mau pakai baterai ini pun Sebenarnya bisa juga guys ya Karena voltasenya sama 3,7V Tapi nanti untuk space di bootnya ini Harus dimodif gas Kalau mau pakai baterai yang 18650 Nah ini karena dia agak panjang Nanti kalian bisa potong Atau Kalian modif lah Kalian cariin tempat untuk baterainya Nah ini jadi agak kepanjangan Maka dari itu Berhubung gue gak punya Baterai 16500 Ini baterainya Gue korbanin aja ya guys ya Demi konten ya Jadi ini satu baterainya itu Harganya cuma 20 ribu kurang lebih Yang gak bermerek Itu 3000 mAh ya Lebih besar dari Ini cuma 1100 mAh Jadi akan lebih murah Kalau kalian ngerakit sendiri Oke ini gue contohin Pakai baterai ini aja guys ya Nanti gue akan Bongkar dia Demi konten nih guys Ini baterai masih bagus Masih Bisa dipakai ya Masih awet juga Oke Langsung aja Kita Bongkar baterainya guys ya Ini gue Potong dulu Nah jadi seperti ini Setelah dibongkar ya Nanti kita potong kabelnya aja Kita ganti soketnya nanti guys ya Dan ini dia udah gue potong Kabelnya gas Nah jadi yang ini Enggak gue pisahin baterainya ya Tetep Biar ini Ini 2 baterai Nanti kalian beli 2 baterai Anggep aja Kalian beli 2 baterai Kemudian kalian Susun Seperti ini Ya Seperti ini ya 2 baterai Nanti kalian Lakban aja Jadi susunannya itu Disini plus Disini min Ya bolak balik ya Di bolak balik Ini juga bolak balik Jadi kalian Lakban Menjadi bentuk Seperti ini Oke lanjut Selanjutnya kita Butuh Soket Balance Baterai 2S Ini Paling harganya Anggaplah 5 ribu guys Murah Ini pokoknya Kalian cari di Allshop Soket Baterai 2S Dan Kemudian Untuk soket Outputnya Ini gue Pakai yang T plug Seperti ini ya Karena disini Gue punya banyak Punya stok Banyak ya T plug Seperti ini Sepasang Paling juga 5 ribu guys Ini female Sama male Juga sepasang Jadinya Kurang lebih lah 5 ribu Harganya ini Gas Ini baterai Soket 5 ribu Ini T plug Nya juga 5 ribu Seperti ini ya Male dan female Satu pasang Oke Langsung Lanjut Kita Pasang Soket Baterainya Soket outputnya Oh iya Untuk Bagian Baterainya Pastikan Kalian memasang Untuk soket Baterainya itu Soket female Seperti ini Jangan kalian pasang Yang male Nanti Takutnya Konslet Jadi ketika Kalian pasang Male Nah yang ini Kalian pasang Baterainya Nah nanti Takutnya Kalian pas Taruh Taruh itu Tersentuh Ke besi Atau ke obeng Atau ke apa ya Jadi konslet Nanti baterainya bisa Meledak Ataupun Rusak pokoknya Baterainya Jadi kalian harus Pakai Soket Yang Female Yang cewek Seperti ini Nah Oke Langsung Kita sediakan Dua kabel Guys ya Kita singkirin dulu Ya ini Gue udah sediain Dua kabel Merah dan hitam Biar bisa bedain Min plus nya Oke disini juga Sudah ada Kodenya ya Tulisannya plus Dan min Jangan sampai kebalik Ini plus Kemudian yang ini Min Ada tulisannya Kita solder dulu Gas Yuk Setelah tersambung Seperti ini Jangan sampai kebalik Min plus nya Kemudian kalian bisa Solatif Sebelah sini Atau kalian bisa Menggunakan Selang bakar Seperti ini Gas Ya biar Aman ya Biar gak ke Konslet Kesentuh Sama besi lain Oke ini harus Dibakar dulu Biar menyusut Nah oke Sudah tertutup Selanjutnya Pertama kita akan Rakit Socket Output Baterai nya ini Kalian sediain dulu Kabel jumper Kecil Atau Kabel apa aja Untuk menyatukan Min plus Yang sini Jadi min plus nya ini Kita Satukan Menggunakan Kabel ya Ini untuk Timah nya Harus dibeli Fluxor Older dulu guys Biar timah nya Bisa nempel guys Oke langsung aja Kita sambungkan Kabel nya Kita solder ya Min dan plus nya Ini kita Satukan Gas Oke Sudah tersambung Yang kuat Untuk penyolderannya Selanjutnya Selanjutnya Kita sambung Untuk Soket nya Ini di bagian Sebelah sini guys Ini Gue tambahin timah dulu Biar gampang Disolder Nah sudah selesai Untuk penyambungan Soket nya Ini Segini aja Sebenernya Sudah bisa Langsung Dipakai Guys Untuk RC nya Nah Selanjutnya Kita Sambung Untuk kabel Balance nya Ini untuk kabel Charger nya Guys ya Jadi Ingat Yang sini Ini Min Kemudian ini 3,7V Yang ini 7,4V Jadi Sambungannya Seperti ini Kita masukkan Dulu Kabel Tengah nya Ini Ke Bawah Jadi ini Untuk Saluran Ke 3,7V Nah Kemudian Yang ini Ini Min nya Kita salurin Ke Min Output Baterai nya Disini Oke Kita Solder Dulu Ingat Ke Min Output Ya Kabel Pertama Selanjutnya Untuk kabel Tengah Ini Ke 3,7V Jadi Kita Masukkan Kesini Kalian Bisa Sambungin Ke Plus Baterai Yang Di Belakang Sini Sebenarnya Untuk Perakitan Baterai 2S Ini Sudah Ada Tutorial Di Channel Ini Kalau Kalian Mau Lihat Kalian Bisa Cari Di Channel Ini Cara Membuat Baterai 2S Tapi Disini Gue Bakal Jelasin Lagi Biar Kalian Lebih Jelas Lagi Guys Oke Selanjutnya Kabel Terakhir Untuk Kabel Ke 7,4V Ini Disalurin Ke Plus Output Baterai Guys Oke Sudah Selesai Jadi Disini Untuk Min Kabel Output Min Plus Disini Ini Kabel Balance Kemudian Disini Kita Sambung Min Plus Seperti Ini 7,4V Ke Output Plus Cukup Mudah Sekali Kan Guys Nah Selanjutnya Kalian Bisa Tutup Menggunakan Lakban Bagian Ujung Ujung Biar Tidak Konslet Oke Selanjutnya Kita Akan Modif Socket Di Bagian RC Boot Ini Socket Kita Potong Seperti Ini Kita Langsung Potong Potong Kabel Min Plus Kabel Merah Dan Hitam Setelah Terpotong Kita Sambungkan Untuk Socket Sambungannya Socket Mel Seperti Ini Jadi Ingatkan Lagi Jangan Sampai Kebalik Disini Sudah Ada Tandanya Min Dan Plus Jangan Sampai Kebalik Oke Untuk Penyambungannya Ini Tidak Gue Video Biar Tidak Terlalu Lama Durasi Videonya Dan Selesai Sudah Penyambungan Socket Di RC Boot Ini Ini Guys Oke Jadi Jangan Sampai Kebalik Diingatkan Lagi Min Plus Pokoknya Jangan Sampai Kebalik Ya Kalau Kalian Kebalik Pasti Akan Rusak Ini Kita Tutup Menggunakan Selotip Seperti Ini Biar Aman Kalian Bisa Menambahkan Lebih Banyak Selotip Lagi Oke Nanti Kita Akan Pasang Disini Guys Nah Sebelum Kita Coba Ke Boot Kita Tes Dulu Baterainya Kita Charger Dulu Apakah Dia Bisa Dicarge Atau Nggak Kita Harus Pastiin Dulu Sebelum Kita Packing Lebih Aman Lagi Oke Ini Gue Pakai Charger Yang Murah Ini Nah Seperti Ini Ini 2S Dan Ini Soket 3S Jadi Sebelum Dicolok Lampunya Masih Ijo Guys Ini Tandanya Belum Ngecas Nanti Kalau Ngecas Dia Akan Berubah Berwarna Merah Ini Gue Colokin Dulu Nah Seperti Ini Nanti Kalau Dia Penuh Akan Berubah Berwarna Hijau Gak Ini Baterainya Ini Sebenernya Sudah Penuh Jadi Kalau Penuh Akan Berwarna Hijau Nah Ini Satu Ini Sudah Penuh Dan Selanjutnya Yang Cell 1 Sudah Penuh Yang Cell 2 Ini Sudah Penuh Juga Jadi Langsung Aja Kita Coba Ke RC Boot Apakah Berfungsi Atau Tidak Kita Menuju Ke Percobaannya Guys Dan Ini Dia Sudah Terpasang Gue Mau Coba Di Ember Ini Guys Karena Disini Jauh Dari Sungai Atau Danau Ini Baterai Yang Tadi Kita Rakit Soketnya Seperti Ini Sudah Gue Pasang Dan Kita Tutup Dulu Guys Biar Tidak Kemasukan Air Kita Tutup Cover Nya Bentar Guys Ya Karena Pegang Kamera Jadi Pake Satu Tangan Agak Ribet Oke Sudah Gak Usah Dikunci Kita Masukkan Saja Ke Air Dan Langsung Nyala Ya Otomatis Karena Sakelarnya Emang Di Ada Sensor Di Air Kita Lanjut Nyalakan Remote Kita Tes Langsung Kita Gas Oke Jadi Berfungsi Dengan Baik Mantap Untuk Servonya Juga Oke Mantap Guys Jadi Sangat Mudah Sekali Membuat Baterai Untuk RC Boot Ini Kalian Bisa Buat Lebih Banyak Baterai Cadangan Lagi Mungkin Sekian Dulu Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Lagi Wassalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh